Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada Alhamdulillahirrohmanirrohim Admin akan share kembali ke teman-teman semua Oke, kali ini Admin akan share cara pembuatan pupuk ya teman-teman Sebelum ke pembuatan pupuknya Kita lihat ciri-ciri dari tanah yang subur ya teman-teman Tanah yang subur Ini terdapat akar-akar seperti ini ya teman-teman Nah, kita lihat di dasar dari persemaian admin ini Ini tumbuh akar-akar seperti ini Ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa tanahnya subur ya teman-teman Itu ya, bisa teman-teman saksikan Seperti ini akarnya Oke, selain ada tumbuh akar ya teman-teman Ciri-ciri tanah subur itu gempur ya teman-teman Seperti ini Ini adalah calon lokasi persemaian admin Yang akan admin tebar benih cabai rawit Ini sudah berusia lima hari ya teman-teman Setelah admin campurkan dengan trikoderma, PSB, dan air jakaba Jadi, kita sebagai petani harus pandai Dalam menyuburkan tanah ya Jadi, sebetulnya kesuburan tanaman itu tergantung dari kesuburan tanahnya Jadi, kita dari awal harus menyuburkan tanah dulu sebelum kita tanami Nah, jadi ini admin akan semai bibit nanti disini Setelah ini berusia satu minggu ya Oke, kita langsung saja ke pembuatan pupuknya Ada empat pembuatan pupuk dengan satu bahan ya Dari beras Oke, teman-teman selamat menyaksikan Oke, sebelumnya teman-teman silahkan like video ini Dan subscribe untuk yang belum subscribe ya Dan juga tekan tanda loncengnya Oke, teman-teman Sesuai permintaan teman-teman semua Atau request dari teman-teman semua Untuk meminta tutorial dari admin Cara pembuatan pupuk ya Pekoderma, Jakaba, PSB, ataupun POC ya Karena video kemarin belum begitu lengkap penjelasan Soal pupuknya ya Di penanaman cabai part 2 kemarin ya Oke, sekarang admin sudah sajikan videonya Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video Maman Adoja Channel semoga video ini bermanfaat nah ini ya contohnya penggunaan PSB jangan lupa penggunaan PSB ini siang hari ya sekitar jam 9 sampai jam 11 atau nanti sorenya jam 1 sampai jam 2 ya ini kan untuk membantu proses fotosintesis dari tumbuhan oke seperti ini contohnya pucuk-pucuknya hijaunya hijau muda ya kalau dari produk kimia itu seperti Gibro ya atau JPT oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati